Intro Halo kawan-kawan pelaut semua Bagi yang sudah kerja di kapal, semoga sehat-sehat selalu Dan jangan lupa utamakan safety first dalam bekerja Dan yang masih cari job, semoga segera dapat pekerjaan yang mantap Lamaran pelaut itu zaman sekarang semua serba elektronik ya Nah, pertanyaannya kemudian Sudah tahukah Anda bagaimana membuat lamaran kerja pelaut lewat email yang menarik? Sebelum masuk ke tahapan interview dengan pot kapten, pot engineer, dan lain-lain Crewing departemen adalah pintu pertama yang harus ditembus Untuk menempatkan pekerjaan di kapal Nah, mereka bisa saja memilih atau tidak memilih Anda Dan itu hak mereka Ya, memang seperti itu aturan mainnya Ketika sebuah lawangan pekerjaan dibuka Tentunya bukan cuma 1-2 orang yang akan mengirim email lamaran kerja ke departemen ini Bukan pasti banyak Hmm, terus gimana Pak? Berikan kesan pertama yang baik kepada crewing departemen Oke, sebagai gambaran Kalau ada 2 orang dengan kualifikasi dan tingkat ijazah yang sama sedang melamar kerja Kemudian yang satu kesan pertama nilainya A sangat baik Dan yang kedua kesan pertamanya nilainya B, B saja atau C Kira-kira crewing akan memproses yang mana? Tentu, yang di proses yang memiliki kesan pertama benar nilai A, bukan? So, untuk mendapatkan kesan pertama yang baik dari crewing departemen Sebaiknya Anda jangan melakukan 5 hal ini dalam mengirim lamaran kerja lewat email Pertama, sebuah email lamaran kerja ditujukan ke banyak perusahaan sekaligus Masih banyak saya temukan kawan-kawan yang melakukan hal ini Dengan harapan, siapa tahu ada yang nyantol, ya kan? Tidak seperti itu, Ferguson Perlu diperhatikan ya Ketika mengirim lamaran pekerjaan Kirimkanlah email Anda hanya kepada satu alamat perusahaan yang Anda tuju Jangan ingin gampang terus satu email dikirim ke beberapa email perusahaan sekaligus Lah, emang masalahnya apa Pak kalau kirim satu email langsung ke banyak alamat perusahaan? Kan lebih cepat Tidak perlu repot buat banyak email Oke Cara seperti ini Beresiko email Anda akan dianggap spam oleh sistem email Jadi tidak akan masuk ke inbox email dari crewing perusahaan Dan seandainya pun terkirim Kemungkinan email Anda tidak akan dianggap oleh crewing Karena dianggap tidak sopan Kedua, subjek email tidak diisi Pastikan subjek email diisi sebelum email terkirim Jangan biarkan kosong Minimal tulislah jabatan yang dilamar Banyak pelaut pemula yang tidak paham masalah cara kirim email yang benar Ya wajar sih, karena di sekolah juga tidak benar Diajari, ya kan? Terus di subjek ditulis apa Pak? Oke contoh Misal Anda seorang ebi dengan pengalaman kapal bakarir Dan ingin mengirim email lamaran Tulis saja seperti ini Job Application Ebi Belker 10.000 DWT Dan lain-lain Kemudian jika Anda seorang officer Bisa tulis subjek email seperti ini Job Application Second officer AH Test Kalau Anda punya kelebihan lain Boleh juga dituliskan pada subjek email Misalnya Anda punya nilai skor malintas yang bagus Tulis saja ini Job Application Co Rubut With Marlin Test Score 100 Kalau yang untuk ebi misalnya Bisa tulis seperti ini juga Job Application Ebi Belker With Grand Operator Dan lain-lain Jadi Jangan segan-segan Apa kelebihan Anda Silahkan tambahkan di subjek Tapi harus singkat dan padat Kenapa subjek email itu penting? Gini Pak Meskipun lamaran Anda tidak dijawab langsung oleh crew Yang paling tidak sudah masuk ke inbox email mereka Jadi Kalau mereka lagi butuh crew Gampang saja bagi mereka mencarinya di inbox email mereka Ya seperti cara kalau kita cari sesuatu di Google lah Mereka tinggal masukkan keyword Ke jabatan apa dan kapal apa Kemudian search di inbox email mereka Dan kemudian muncullah lamaran Anda Kalau subjek email tidak ditulis Dibiarkan kosong Ya enggak bakal nongol lamaran Anda Saat belum search di inbox email mereka Sampai sini paham? Oke lanjut Ketiga Membiarkan ruangan isi surat kosong Ya lamaran kerja hanya diisi alamat tujuan Subjeknya dan Lampiran selembar CV Kenapa harus diisi Pak? Ingat Berikan kesan pertama yang baik Isi email Anda dengan surat perkenalan yang berisikan Ya Informasi seperti usia Pengalaman untuk jabatan yang Anda lama Pengalaman total di atas kapal Kemudian pengalaman pekerjaan warga negara asing Kemampuan bahasa asing Pengalaman seperti pernah melakukan vetting inspection Kemudian audit-audit dari kelas Pengalaman pernah ikut dok juga Kemudian kalau Anda mempunyai nilai marlin tes yang bagus Misalnya boleh juga dimasukkan di isi surat Intinya saat melamar lewat email tulislah surat pengantar lamaran yang baik Tuliskan apa saja pengalaman-pengalaman Anda secara ringkas Sehingga akan terlihat secara sekilas siapa Anda Keempat Menggunakan format CV yang berlebihan dan banyak gambar CV dikasih logo jangkar, logo berhubungan, logo kemudi Gambar-gambar seperti ini bisa menutupi informasi Anda yang tertulis dalam CV Dan juga cenderung terlihat lebay nggak sih Jadi kalau buat CV, buatlah CV yang berisikan semua informasi kompetensi Pengalaman, sertifikat Anda Itu cukup dan juga jangan lupa pas foto terbaru yang Anda miliki Kelima, mengirimkan email dengan banyak attachment Semua sertifikat yang dimiliki dari MPS, DIC, RB Sampai mungkin Pak Akte lahir pun dilampirkan Hal ini jangan juga dilakukan ya Kenapa? Biasanya email itu dibatasi kapasitas file yang bisa diterima Kalau email yang Anda kirim dengan segitu banyaknya attachment, sertifikat Anda itu Terlalu besar, bisa saja email Anda akan ditolak oleh sistem Atau masuk ke spam Jadi please, batasi attachment yang Anda kirim Normalnya cukup CV saja Jangan semua sertifikat yang Anda punya dilampirkan Tapi kalau misal Anda melamar ke pusat Tuan Negeri Kalau Anda punya Marlin Test Boleh juga dilampirkan hasil Marlin Test tersebut bersamaan dengan CV Well, demikian video saya kali ini Silahkan Anda renungkan dan pelajari Agar Anda bisa bersaing dengan dekan-dekan cloud yang lain dalam mencari pekerjaan Jangan lupa like dan subscribe Biar Delta di lebih semangat membuat video yang lain Bye, see you next video Bye, see you next video Bye, see you next video